Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes scanner Produknya dari Fujitsu ya Ada orderan di Tokopedia Buat Muhammad Aldi Farisi Ini dia unitnya scanner Produknya dari Fujitsu ya Produknya dari Fujitsu Scan snap S1500 Ini biasanya Dipakai buat scan folio ya Folio atau A4 Atau juga di bawahnya Pokoknya intinya dari scan folio ke bawah lah ya Saya akan tes dulu unitnya Sebelum saya kirim Untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal Saya taruh aja langsung dokumennya Beberapa dokumen di atas ini Kita akan masuk di aplikasi Aplikasi bawaan dari Fujitsu Scan snap Nanti tampilannya seperti ini dia Ada logo biru disini Ini bisa aja warnanya hitam Ataupun biru ya Tergantung Anda nanti Ngambil proses Pengambilan logonya Mau warna biru Atau warna hitam ya Disini saya pilihnya biru Kalau sudah ketemu Klik kanan Disini ada duplex scan Simplex scan Ini Anda bisa klik Kalau misalkan sudah disetting Dalam artian begini Anda bisa scan ini Settingannya apa DPI nya berapa ya kan Mau disimpan dimana Nah seperti itu Kita masuk dulu Di scan button dulu Scan button setting Atau di scan snap folder setting Ini sama aja ya Disini kita masuk Di scan button setting Karena saya lebih gampang Untuk proses scanningnya Dia ada tombolnya Di bagian depan ya Kalau misalkan posisi Di gini juga bisa ya Posisi tertutup juga bisa Dia langsung klik scan Jadi biar rapi Saya pakai try output Seperti ini Seperti itu ya Nanti lebih rapi Oke disini ada settingannya Ada scanning Saya mulai langsung Dari sini aja ya Karena untuk aplikasi Kan aplikasinya Quick menu disini Shape nya Nanti bisa di akhir ya Nanti kalau misalkan Kita sudah selesai Juga ada Ditanyakan Mau shape nya dimana Kita masuk aja Langsung di scanning Untuk warna Paling minim ya Paling rendah itu Di angka 150 dpi Normalnya Di 150 dpi Ya Bikin tap putihnya Bisa 300 Automatic resolution Juga Anda bisa gunakan Disini Kalau misalkan Anda bingung Maksimumnya Sampai di 600 Untuk hitam putih Bisa sampai di 1200 Ya excellent Disini Saya pakai yang normal aja 150 Untuk settingannya Scan side nya Disini saya pakainya duplek Duplek itu dua sisi Kalau Anda Mau simplek Berarti dokumennya Atau gambarnya Ngadap ke belakang Saya pakainya duplek aja Orientasi Disini image orientasinya Automatic Saya kasih note aja ya Nggak di rotate Remove blank page Continue scanning After last page Disini saya aktifkan File option nya Disini cuma ada dua PDF sama JPEG Karena sering yang digunakan Itu cuma ada dua Disini juga ada Select OCR Convert to Seceba PDF Juga ada ya Silahkan nanti Di explore Saya pilih yang PDF aja Untuk paper Disana saya pakai Automatic detection ya Untuk maksimalnya Bisa sampai legal Disini Tapi saya pilihnya Yang automatic saja Kalau sudah Ini overlap Ya ultrasonic Untuk multi Multi feed ya Bisa untuk Retas yang dobel-dobel Kalau mau diaktifkan Boleh Kalau sudah Klik apply Klik ok Nah disini Kita kan tidak Menemukan aplikasinya Anda bisa Klik disini Anda bisa Klik disini Yang tadi Ini klik kanan Kalau misalkan Ini klik kiri Klik kanan Kalau ada logo ini Baru anda bisa Mastikan mau Simple atau duplek Simple atau duplek Nah disini Karena saya tadi Settingannya di duplek Untuk di Settingan di duplek Itu berarti kita Kalau misalkan Pencet dokumen Atau Tombol yang ada Di scanner ini Kita pencet Ini hasilnya Bakalan duplek Karena tadi Saya settingannya Juga duplek ya Ini dengan Kapasitas DPI nya Di angka 150 Nanti dapatnya Seperti ini Ya Dapatnya seperti ini Untuk satu dokumen Bisa jadi dua Karena saya settingannya Duplek Biar dapat hasil Dua-duanya Oke Nah disini Nanti ada dialog Ada dialog Nah disini kan ada Tujuh ya Tujuh sheet Tujuh sheet Harusnya ada 14 halaman Ya disini Karena disini Ada blank page Disini diaktifkan Jadi Ada yang Dihilangkan Gitu ya Kecuali walaupun Ada tulisan Seperti ini Ini tidak termasuk Blank page Masih ada Warna merah Nah disini Ada lagi dialog Kalau misalkan Anda mau tambah lagi Dokumen Misalkan saya tambahin Satu dokumen Misalkan Anda Gak usah satu Misalkan lima Boleh ya Disini kita klik Continue Nanti dia akan Nambah satu dokumen Lagi Seperti itu ya Kalau sudah Nanti akan Nambah disini Disini kita klik Finish Kalau sudah selesai Klik finish Nah disini Kita scan to folder Anda minta Mau scan to Apa disini ya Silahkan Scan to print Mungkin nantinya Ke printer Ke email ya Ke picture Kalau saya ke folder Klik disitu Nah disini Saya baru kasih nama Ya Saya baru kasih nama Disini Atas nama Muhammad Aldi Farisi Saya ketikan dulu Seperti itu ya Untuk penyimpanannya Disini Anda Tinggal di browse saja Kalau saya taruhnya Di desktop Seperti biasa Anda mau taruh dimana Bikin folder sendiri Juga bisa Ya Kita klik save disini Jadi nanti Saya taruhnya Di desktop Ini sukses Oke Kita lihat Muhammad Aldi Farisi Kita buka Untuk hasil scan nya Seperti ini ya Oke Ini untuk hasil scan nya Alhamdulillah Bagus ya Tulisannya Kita lihat disini Untuk tulisannya Nah seperti ini Ada banyak Nah ini dia Untuk tulisannya Untuk kelengkapannya Nanti saya kasih adapter Kabel data Juga kabel power Untuk driver sama software Nanti saya kasih Berbentuk barcode ya Nanti Anda silahkan Dibaca-baca aja Ketentuannya untuk Cara nginstalnya Ada di dalam Kemasan Sekian terima kasih Hatur Nuhun Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton